Intro Hai, kembali lagi dengan konten trail running Sepertinya sudah lama aku tidak membuat konten tentang alam dikarenakan pandemi So, kali ini aku akan melakukan trail running di Gunung Batur via Culali Dan sekaligus sebagai persiapanku untuk Seven Summit Indonesia Ya, Seven Summit akan aku lakukan setelah pandemi selesai Kita akan mulai naik Oleh karena itu aku akan latihan sedikit untuk masalah fisik ya Jadi hari ini aku akan trail running ke Gunung Batur Aku pernah naik Gunung Batur sebelumnya Tapi ini via Culali, via jalur yang berbeda ya Dan ini juga jalurnya lebih sulit Seperti yang bisa kalian lihat Pasir semua sampai ke atas Dan ini ketinggiannya di sini, di base camp Itu 1092 mdpl Mungkin di atas tingginya itu 1700-1600an Kita akan naik 600-700 mdpl guys Oke deh, tanpa banyak bicara Langsung aja kita naik ya Let's go Aku sengaja memilih jalur Culali ini Dikarenakan tingkat kesulitannya Kontur tracknya didominasi pasir dan batu Jadi kalau berlari itu akan butuh effort dan juga ekstra tenaga Jalur Culali ini cocok buat yang ingin mendapatkan tantangan dalam mendaki Dan juga cocok untuk kalian semua yang ingin melatih fisik Jadi di sini ada pos lagi ya Buat nyantai Kalau kan pakai motor sih sebenarnya bisa naik sampai sini Dan ini sebenarnya sih gurun ya guys Ya gurun pasir Jadi berdebu Dan pas lari itu kayak kakinya itu nempel gitu guys Jadi agak berat dan susah Ngos-ngosan juga Disini tuh panas banget Jadi aku saranin bawa air yang banyak Jangan sampai dehidrasi Oh iya guys, aku kalau naik gunung tuh selalu bawa air Cleo Kenapa aku bawa air ini? Karena ini airnya 20 kali lipat lebih murni guys Kenapa aku tahu? Soalnya dulu aku pernah tour di pabrik Cleo Dan melihat langsung proses produksi air kemasan mereka Air Cleo ini dimurnikan menggunakan teknologi nano filtrasi Yang menyaring berbagai kotoran, jad berbahaya, dan mineral anorganik Itu sebabnya air murni Cleo ini 20 kali lebih murni dibandingkan air biasa guys Itulah sebabnya kenapa aku selalu minum air murni Cleo Dan rekomendasiin buat kalian semua Ini juga demi hidup yang lebih murni, sehat, dan lebih baik Oke deh guys, kita kembali lagi ke video gunungnya Tuh guys, lihat aja tuh Nanti kita harus naik ke situ lagi Sampai di atas sana tuh Nanti juga kita akan ngedrone-ngedrone Kayaknya mantep kalau bisa ngedrone ya Oke, yuk kita jalan lagi yuk Sedikit tips bagi kalian yang ingin mendaki di jalur culali ini Jika bisa, sediakan gator untuk melindungi sepatu dari masuknya pasir Dan juga menggunakan buff untuk melindungi pernafasan dari debu Nah, ketika aku disini tuh aku gak pake gator dan gak pake buff Jadi ya, agak sedikit gak nyaman ya Gara-gara sepatu itu kemasukan pasir Dan juga sering menghirup debu Jadi ya, aku saranin kalian bawa itu kalau kesini So, semakin lama mendaki Semakin kerasa juga kecuraman dari jalur ini Yang tadinya kita masih bisa berlari nih Sekarang kita malah banyak berjalan Dikarenakan trek yang miring Dan dinominasi batu kerikil dan juga pasir Sungguh sangat menantang jalur culali ini Ditambah panasnya sinar matahari yang menjengat Membuat siapapun yang mendaki disini akan diuji fisiknya dan juga mentalnya Makanya nih aku sengaja milih tempat ini untuk latihan fisik Sebelum melanjutkan Seven Summit Indonesia Guys Ini jalurnya udah kayak puncak-puncak Rinjani, Simeru, puncak-puncak gunung tinggi di Indonesia Kayak gini Berpasir, berbatuan Ini tempat yang cocok sih buat latihan Sebelum naik gunung-gunung tinggi Gila Berat Mantap tapi Yuk, sikat Jalur pendakinya lumayan panjang Dan gak ada landai sedikit pun Oh iya Bagi kalian yang fobia ketinggian Aku gak rekomendasikan lewat jalur ini Soalnya banyak jalur yang sampingnya langsung jurang Dan jalannya sempit Jalur pendakinya lumayan panjang Dan jalannya sempit Menjain api selamat menikmati guys, disini ada solar panel dan disitu tuh kayak ada belerang gitu ya, keluar asap dan view sebelah sini kelihatan danau batur selamat menikmati oke guys, kita udah sedikit mendaki sampai di, ini apa namanya rel ya pokoknya yang ada solar panelnya kayak gini guys, jadi kita sempat-sempat ngedrone disini, nyantai-nyantai sekitar setengah jam eh, diatasnya kabut guys tadi aku sempat ngedrone, kabut kayaknya kita gak akan naik kesana karena udah cukup juga sih ya, habis itu kita akan turun, soalnya kita juga udah pernah naik kesitu lewat jalur batur ya, Pasar Agung jadi kita udah pernah naik kesana juga jadi ya gak usah lah, gak bawa jaket tebal, takutnya kedinginan dan hujan ya, so habis ini kita akan langsung turun kita udah dapet footage drone yang bagus dan juga kita udah lumayan apa ya, ngos-ngosan ya, rel ya kayaknya turunnya akan seru kita akan lari secepat mungkin dengannya enak ya, ada pasir-pasirnya gitu kalau bagi kalian yang takut ketinggian aku gak rekomendasi untuk lari karena sedikit berbahaya kalau yang takut ketinggian ya kalau cuacanya bagus ya gak mendung-mendung kayak gini bisa tantah hari bisa sunset udah bisa lihat sekitar danau batur ya gak tak whoo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton